Aturan penyeluruhan berubah lagi, PKH tahap ke-1 dan juga BPNT 2023 BPNT cair di kartu KKS 400 ribu rupiah Untuk BPNT cair di PT POS Indonesia 600 ribu rupiah Kejutan bagi para keluarga penerima manfaat Nah seperti apa berita terbarunya dan seperti apa informasinya Simak setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Kepada keluarga penerima manfaat atau KPM Yaitu PKH dan juga BPNT tentunya Karena ada aturan penyaluran berubah lagi Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia PKH tahap ke-1 dan juga BPNT 2023 Kita bahas BPNT dulu BPNT cair di KKS 400 ribu rupiah Untuk BPNT cair di PT POS Indonesia adalah 600 ribu rupiah Kejutan buat para KPM Nah seperti apa informasi selengkapnya Simak sampai dengan akhir Jangan di skip tentunya agar kalian tidak gagal paham Dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung Atau melihat channel ini Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin 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 Ya Rabbal Alamin Baik sahabat sosial dimanapun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi sahabat sosial pada hari ini Aturan penyaluran bantuan sosial PKH dan juga BPNT berubah lagi ya teman-teman Ini harus kita berikan informasi kepada KPM semuanya Agar tidak bingung teman-teman nantinya ya Jadi aturan terbaru ini Saya akan bahas dulu untuk yang BPNT ya teman-teman Untuk BPNT cair di KKS 400 ribu rupiah Dan untuk BPNT cair di PT POS Indonesia 600 ribu rupiah Kejutan buat para KPM Jadi sahabat sosial dimanapun anda berada Saya berikan informasi terlebih dahulu Jadi di aplikasi 6NG online Setelah kami cek di operator 6NG supervisor Di kabupaten kota teman-teman Itu untuk status BPNT sudah muncul Yaitu untuk pencairan di kartu KKS Itu hanya alokasi 2 bulan teman-teman Yaitu untuk alokasi Januari dan juga Februari 2023 Namun untuk status untuk PT POS Indonesia Yaitu alokasinya adalah 3 bulan Yaitu untuk Januari, Februari dan Maret ya teman-teman Saya sudah informasikan kepada teman-teman semuanya Wilayah yang akan dicairkan lewat PT POS Indonesia kemarin Teman-teman ada 83 kabupaten atau kota Dan saya akan berikan kembali Agar kalian paham dan tidak bingung ya Untuk wilayahnya yang akan cair Khususnya BPNT teman-teman Untuk wilayah yang cair BPNT-nya lewat PT POS Indonesia Yaitu untuk 5 yaitu Sumatera, Nusantenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua Sudah diberikan informasi langsung dari surat resmi kemarin Teman-teman pada tanggal 28 Februari Surat resminya turun teman-teman Untuk 5 wilayah ini akan dicairkan lewat PT POS Indonesia Dan tentunya akan dicairkan yaitu sebesar 600 ribu rupiah Dan pada hari ini untuk statusnya sudah turun juga Untuk BPNT hanya 400 ribu rupiah Melalui kartu KKS Namun teman-teman ada kabar gembira Bagi keluarga penerima BPNT teman-teman Di tahap sebelumnya ya teman-teman Di tahun 2022 Untuk penerima yang cairnya lewat kartu KKS Kan hanya bisa dicek di Agen Ewarung Di mesin edisi ya Artinya ini rawan sekali Oknum-oknum memanfaatkan Bantuan sosial tersebut Makanya kemarin pada saat rapat Koordinasi dengan DPR RI Komisi 8 Kementerian Sosial mendapatkan beberapa masukan Dari anggota DPR RI Agar untuk kedepannya Jangan lagi penyaluran BPNT lewat e-wallet Ataupun yang hanya bisa dicek di mesin edisi Nah pada hari ini resmi sudah teman-teman Kementerian Sosial merubah sistem tersebut Artinya sekarang penerima bantuan sosial BPNT Atau kartu sembako Nantinya bantuannya bisa dicek di mesin ATM Dan juga yang pertama bisa cek saldo Kemudian yang kedua bisa mengambil uangnya di mesin ATM Ini kabar gembira bagi keluarga penerima manfaat BPNT ya Karena sekarang tidak lagi hanya mengecek di mesin edisi Namun bisa mengeceknya langsung di mesin ATM terdekat Dan juga bisa mengambil uangnya tunai di mesin ATM terdekat tersebut Khususnya Bank Himbara dan ada satu lagi Bank PSI khusus masyarakat Aceh ya teman-teman Namun dengan adanya peraturan tersebut Maka pengawasan tentunya lebih ketat bagi para pendamping Karena apabila kartu sembako tadi bisa dicek di mesin ATM Artinya keluarga penerima manfaat BPNT bisa bebas untuk membelanjakan apapun Namun sahabat sosial saya himbau kepada teman-teman BPNT Bahwa untuk bantuan sosial harus dimanfaatkan sesuai dengan aturan dari Kementerian Sosial Apabila kalian penerima BPNT maka manfaatkan bantuan sosial tersebut Untuk membeli kebutuhan pokok Baik itu beras, kemudian sayuran, buah-buahan dan juga karbohidrat mineral Semuanya harus dibeli teman-teman agar memenuhi kebutuhan sehari-hari para KPM ya Jadi manfaatkan bantuan sosial dengan sebaik-baiknya Jangan disalahgunakan Apabila nanti terdeteksi KPM Ada yang menyalahgunakan Baik itu untuk membeli rokok, obat-obat terlarang dan juga menkeras Nanti akan diberikan surat yaitu untuk pengeluaran dari kepesertaan program BPNT ya teman-teman Jadi hati-hati teman-teman Gunakanlah dengan bijak untuk bantuan sosial Yang sudah diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Bagaimana untuk yang PKH-nya Jadi yang PKH sampai dengan hari ini teman-teman Sudah masih proses pengecekan rekening ya teman-teman Artinya Kementerian Sosial sedang mengecek rekening-rekening yang masih aktif atau tidak Kemudian gagal onspun atau tidak Nantinya apabila sudah terdeteksi semua untuk 10 juta KPM Penerima di tahun 2023 ini Sudah terdeteksi maka akan segera dilaporkan kepada kantor perbendaharaan negara atau KPPN Setelah itu KPPN akan transfer ke Bank Himbara Dan Bank Himbara langsung akan mentransfer kepada keluarga penerima manfaat PKH Tahap kesatu tahun 2023 Jadi sahabat sosial paham ya untuk penyaluran PKH itu lewat Bank Himbara Namun untuk penyaluran BPNT ada 2 opsi yaitu lewat Bank Himbara dan juga PT.Pos Indonesia Khusus untuk PT.Pos Indonesia yang sudah saya sebutkan untuk 83 kota Kabupaten kota dan di 5 wilayah yang tadi sudah saya sebutkan ya Artinya paham ya teman-teman untuk informasi terkini Untuk bantuan yang diterima untuk BPNT lewat kartu KKS 400 ribu ya teman-teman Kemudian BPNT jahat di PT.Pos Indonesia adalah 600 ribu rupiah Kita akan menunggu ke depannya apakah ini akan berubah 400 ribu jadi 600 ribu rupiah Kita belum tahu karena di aplikasi 6NG adalah nominalnya 400 ribu rupiah Untuk penerima lewat Bank Himbara Nah itulah teman-teman informasi terkini Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!